Atalia Prarathia menangis lagi. Sosok ini beritahu Eril masih hidup diselamatkan seorang kakek. Istri Ridwan Kamil berikan respon mengejutkan, Ya Allah, kepergian Emerilkan Mumtaz masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi sepulang Ridwan Kamil sekeluarga dari Swiss. Ridwan Kamil dan Atalia Prarathia pun mungkin masih berat menyatakan anak pertamanya itu meninggal dunia. Makanya pencarian Eril disebut tak terbatas waktu. Sebenarnya banyak paranormal yang mengatakan bahwa Eril masih hidup. Namun sayangnya tidak ada bukti nyata yang mendukung pernyataan itu. Kata-kata itu pun hanya bergulir di media sosial saja. Akhirnya, ada seseorang yang mengatakan hal itu langsung ke Atalia Prarathia. Responnya pun mengejutkan. Seperti biasa, Atalia mengunggah video lama Eril saat bergabung di Jabar Bergerak Zilenyal. Dalam video itu, terlihat berbagai kegiatan yang Eril dan rekan-rekannya lakukan dalam komunitas itu. Mulai dari bakso sampai turun langsung ke jalan untuk memberikan pada mereka yang kurang mampu. Semua dilakukan Eril dan rekan-rekannya tanpa pamrih dan ikhlas. Kebetulan juga tanggal 6 Juni 2022 kemarin adalah hari ulang tahun komunitas itu. Netizen pun ternyuh dengan video yang diunggah sosok yang sering dipanggil bu cinta ini. Banyak dari mereka yang mengikuti unggahan Atalia yang nampak sangat merindukan anak pertamanya itu. Rata-rata, mereka semua mengaku ingin memeluk Atalia yang pastinya berat menjalani hari sebagai seorang ibu. Namun ada satu komentar yang jadi sorotan. Akun Ayurahayu 7625 menyampaikan mimpi yang bisa jadi pertanda bagus. Ibu Ataliar semalam saya mimpi Eril, emoji, ternyata Eril masih hidup dan ditolong sama seorang kakek. Emoji, Eril memanggil nama ibu Ataliar dan bapak Ridwan Kamil dan adiknya. Saya selalu berdoa buat Eril, emoji, tulisnya. Tak disangka, komentar itu dijawab oleh Atalia. Ya Allah, semoga ya Allah, jawabnya. Terima kasih telah menonton!